di Twitch itu harus login ke aplikasinya cuy ah Twitch berat banget naik kalau di mobile ya di HP SCW nya banyak tapi Twitch uh salah kombo serius Ki gue ngomong nih gue gak bakal nyarangin kalo gue gak percaya cuy si Hano literally pake 3060 juga ya Hano ya iya tekan tekan kenapa dari mana dulu dari mana dulu aduh langsung ketemu sepuh gak tuh gue akhir-akhirnya bingung aja banyak barang gue yang tiba-tiba rusak cuy bersamaan apa karena gak host kita apa dulu gak larang gue mainin gak ada barang rusak cuy eh tadi jadi hujan gak sih eh tadi jadi hujan gak sih pertama monitor gue gak jadi hujan lagi di prank awal eh gak pertama HP karena HP monitor terus sekarang mouse arkep stick eh arkep stick paling pertama kayaknya yang di seluruh HP mouse nya Razer Dead Ender aja aduh ya ampun ya Tuhan aduh ya ampun ya Tuhan rekomendasi ngari-ngari yang lebih murah murah tapi kalo rusak mulu mah ngapa karanya nah itu middle lah di good ground mending middle tapi awet selalu ini Razer Dead Ender nih awet selalu berapa sih agaknya dan mouse itu jangan lupa buat main game apa FPS oh gue pake ini sih loh jadi jangan main game game, jangan main game game, existem B.A.T. lo orang mainn exhibition ko kjp... tersini 200 aduh langsung manangin ya Tuhan dan orang yang udah jabut karena mengerikan berapa? 3 tahun? 3 tahun ya jadar aja dead ender tuh gak mahal-mahal gak mahal gak buruk laser dead ender enak banget cuma gua kalo dirusak gua bakal bikinnya udah udah kebiasa gua sama bentuknya enak teris banget teris aduh sesakit itu kah? tapi gua kayak gini ajair masih gak percaya sama cara megang arsel arsel megang arcade sih gitu loh kayak kecil gitu jadi apakah supaya gak kecedera dia main kayak gitu gitu tangan di tangan gitu kalo lu liat itu ampun dah pernah liat orang main biped rusak-rusaknya aduh gila longnya ngerikan cuman tau kazime main cuman gak tau gak pernah liat yang lain makanya kalo kalo liat tuh liat waktu dia main biped buker gimana cara cuman lu liat gua backdash kenceng gak? bahkan gua pake sarun jempol sekarang nih sarun jempol? biar lebih licit asal biar lebih licit bener2 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 soalnya kalo ga pake sarun jempol nyangkut kayaknya memang kalo rp lebih ini lebih demanding jadi ngelag gitu kalo di laptop terus tau gak? waktu adek gua mau main gta offline gua kaget coy lah kenapa gta offline kok ngelag juga terlalu dulu 60 fps lebih lancar gitu ternyata pas gue cek astaga cga nya udah mati jadi semuanya masuk akal kenapa layarnya monitornya udah bagus lagi karena cga nya mati ternyata pas gue oh aku tuh udah sering ngalaman gitu laptopku yang lama banget itu udah korban windows update juga sih kayak gitu gak kena tag kayak vga nya lah nangu amanu gua juga kena windows update nangu sering banget aku langsung apa downgrade windowsnya baca lagi malahan aku pake restore point itu kesel banget sumpah windowsnya gak bisa baca vga nya itu namu jadinya pada game game nya pada gak bisa dipake atau gak bisa kebuka oh hanu jadi serius nih hanu itu karena update windows karena gua juga karena update windows sih hanu bisa gak ya aku gak ada ini gak ada restore point nangu terser point nangu jam 5 yang tadi wah udah kalo udah kehilangan teser point yang lama lama itu susah beret aja serius nih 3060 nih iya kemarin kemarin aku lancar banget lah tekad sambil streaming btw temen hanu nama ini siapa sih siapanya? temennya hanu temennya hanu oh lu kira jangan lancar dengerin van mau kenalan van bentar bang ini orang asik op legend lagian kang nasgore kalau mau cari ya di channelnya harus bilang makasih loh lu udah bales bang winda belum? udah udah lah lu gak usik kira lupa gua lupa enggak lah kalo gak ngebis mah adek adeknya bang rompus kiyong kiyong apa sih kiyong? gua gak tau nih mim baru kah ini? jangan jangan lu jangan ikut ikut lu tau keong ga? let's go oh keong ini ya lu tau keong ga? anak-anak ktb ga sih? enggak 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 keong keong literally gua diceritain lagi tiduran lagi tidur aduh salah ku astaga naga keong apa ya keong gua ketawa-tawa sendiri ngerti gini inside joke kalian lah ya itu ya itu inside joke di kepala gua sebenernya gak tau soalnya gua ngomong lah lucu aja siapa nyebut siung di dunia ini aduh salah 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 ga gila ada kan lo itunya ada ada itu si hatnya let's go let's go oh no gini javu cuy top pemenang melawan arslan kalah melawan bang kakus tapi kakus juga kuat sih malahan alisa nya ya malahan iya gua sakit maksudnya aku udah sering melawan melawan alisa sama anak-anak mbt lah aku punya teman kan teman kuliah kan dia kan join mbt juga itu dia kan keyboard player nah lanjut lanjut keyboard player keyboard player terus apa 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 temanku anak mbt keyboard player pake alisa dia bante semua pemula di ini semua rookie di ini malah anak-anak mbt solo menang menang gila bang harta sih tadi bang harta kak apa sih main play game 2D menarik sih tapi ada tantangannya nah banget gila nah gila banget 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 gw berharap di dia bangun disamping Aku sudah sudah tidak turun gulet ya Tapi kita bakal Tidak arus gue Belum pernah jalan Ya Allah ya Allah Video video oh pantesan kagak ada yang masuk ke room ini ini kan kunci ya khusus apa sih member admin aku gak bisa lihat discord soalnya lagi ke match ini bisa ngelih2 cumanin ya oh iya deh anjay anjay pusat pusat harusnya kena sih ahh finis gak tuh gua gini muter muter sopi ni Jangan, ini lu keracunan, mau beli sesuatu, beli sesuatu Tadi kau beli itu apa? Apa, Grendu? Aduh, kurasa bagus banget, eh Tapi gampang rusak Siola Believe in victory Wah, tak, please, please, jangan, jangan, jangan galak, mbak Seru Percamatu Wah Aduh, banyak temen-temen yang akan main Tekken ya, malah ini Astaga, ingin sparing сво Uih, tangan gue tak mesin parah, kan alah yang suka kaya pet gil kayaknya tekken 8 ya liat itu resiko, itu resiko lupake aket sih sebenernya resiko backdashnya cepet banget sekarang tekken 8 let's go reddashnya sama aja sih kalo kata gue side step, side step yang bagus kalo kata gue konsisten aja kalo tekken 8 add up ah jack el lagi nit sumpah nit ga usah ga usah guh ga usah cara jack guh wan ga konsisten nit guh wan ga konsisten guh bisa, tapi ga konsisten gua mending yang pasti-masti aja hero itu gampang pasti sama sharing lu ngelawan orang lebih hidup sama liro bisa nggak sih julia tapi kita nggak pakai yang ddf satunya tuh emang nggak bisa loh itu nggak bisa susah 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 dikitunya Jurya tuh susah di ombunya pakai itu kan semuanya Jers apa pasu eksekusi-sekusi yang habis df1 dan larut harusnya f3 terus intran line running 2 Kalo ICF 1 oke lah, gue bisa ini D, D, F Aneh ya, di arketik aneh sih Enaknya segal Itu Bang Kobus kayaknya di pet kan ya? Iya di pet, dia pet Dia penyukaan si Gunder juga Sumpah aku tadi nontonnya kayak, ada gimmick tapi gak kerasa gimmick itu loh malahan Mungkin ada Konkobus itu kok ya? Kau nggak mau Tidak! Ih, ini apa nih pg-nya keren banget? Let's go! Pg-nya apa nih keren sekarang nih bentuknya? Bini-bini edition Oh, ini ternyata gambar maskap dia nih Keren juga Gue beli ini jual gini juga Oh, Jita ini ceweknya versi ini ya? Versi geren, ceweknya Versi ceweknya gila Emang iya? Gue gak main Grand Blue Fanta sih ya? Iya, oh Apatarnya lah, apatarnya FGO banget Aku gak main RPG-nya, jadinya kurang tahu Gue juga gak tahu Maksudnya sama-sama Soto Sama-sama Soto tapi Beda skin gitu kayak Gitu Gitu Gak kena dong Gitu 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 ini habis berapa kan? berapa kan ini? 21 ya? setahun ya? tapi memang itu investasi anu jadi gak apa-apa lah bisa buat 5 tahun kan katanya iya kenapa gue gak kesalahin 30-60 tau gak? gak ada yang sempurna di dunia ini tau gak sih? gue tuh kadang manipulasi kenapa tuh? gue ngemanipulasi lu tuh buat update konten Emi, Igochimitsu laku lah abis kan? iya gak sih? tapi jelek juga itu apa apa sih namanya itu habit dulu harusnya gue kerja sendiri tapi aku kaget nih sebenernya yang dapet anak-anak dari repouse nih gue pengen bayar dengan gue kasih konten gitu loh tau gak? tiap orang tuh bisa melakukan hal-hal yang sama gitu kan tapi pasti ceritanya beda tuh kayak cara kita menyampaikan sebuah cerita tuh pasti beda keberuntungan juga beda-beda sih malah kayak ceritanya kayak gitu gitu pasti beda jadi meskipun kita membuat konten yang sama pasti ada yang berbeda sih dari ceritanya karena setiap manusia tuh punya karakter sendiri gitu entah dari suaranya dari cara penyampaiannya jadi cara mainnya pasti ada yang beda juga yang membuat kita semua tuh apa ya berbeda gitu unik oke 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 Orang tua kita tuh ada kebutuhan lain gitu yang dihentinya Yang sih di kuliah, di persiapan apa, naik haji gitu kan Gak bisa kita asal-asal minta gitu aja Kecuali dari orang yang memang punya gitu ya Gak apa sih kalau orang tua kalian kuliah, gak senang Aduh kalah Aku pengennya abis kuliah baru minta duit buat investasi lain sih Kalau gue sih buat bayar kuliah mah jangan Jangan yang lain-lain dulu Kalau udah diri yang kuliah, serius kuliah Jangan yang lain-lain Winda bales tuh Gak tau, gue yang berani ngecek kan Gak tau, gue yang berani ngecek Kalau sekarang windanya WA aku malahan Bukan Instagram lagi malah Gak bakal ini sih, gak bakal dibaca Enggak sih, kalau Instagram memang padat Kami pasti ngecek kan Kalau padat, banyak soalnya chatnya Tadi aja aku di WA, chatnya pake WA Astaga naga, astaga naga Tuhan Lihat Tuhan Dikin Instagram Kalau kita 2 kali liat Instagram Aduh mamamia, lagi atur Itu alasan gue Oke, ga pake akun yang bener lagi buat bukan Instagram, gue pake akun yang YouTube Makanya gue punya Facebook, Facebook tuh temen gue Soalnya gue buka Facebook tuh, gue seneng kan sih, gue pasti seneng buka Facebook Gue tuh ini, Kiko liat di Instagram, temen-temen gue nikah, punya kerjaan bagus gitu Kayak ngerasa, ya Allah, gue jadi kayak pelawak gitu di internet Kayak, jadi gue banor aku, ya Allah, kenapa ini amat, berhal sama-sama kuliah gitu Ya, kan, terpensi dulu Tapi gue terobati sama pencapaian yang udah gue gitu Coba lu, bisa nge-vlog ga, Kiko? Tapi mungkin enggak, enggak suka nge-vlog, Kiko? Apa? Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak suka vlog Iya Soalnya kan lu sering ku turnamen gitu, itu tuh lah Bukannya gue gimana ya, tapi itu konten sumber cuman kayaknya Kalau misalnya lu menjadikan konten semua, apa aja Jadi kemarin, tau enggak, gue ngedit sampai jam 2 gitu kan Gue ngerasa, ya Allah, apa ini konten gue gitu Busen banget gitu, jadi gue edit ulang, gue edit ulang Sampai sekarang kayak gak ke lapar gitu Perfeksionis banget ya Ngerasa, iya itu, beneran lu kayak Gue takutnya apa ya, kalau kita gas doang gitu kan Bisa oke oke nonton Bisa oke oke nonton Cuman gue kayak gak Kayak Ego gue kayak Aduh, ini konten harus bisa lebih bagus kan gitu Sayang, jadi kalau kita buatnya Segini doang gitu kayak Sebenernya itu sih Menurut gue yang bikin orang kayak Banyak orang yang nyepah youtube Karena mereka tuh terlalu dicat kesempurnaan Coba dulu lebih depannya sih Begitu Hasilnya gak sesuai yang mereka mau gitu kan ya Tolong Lebih ke berani ngetes pasar dulu sih Ya, kalau awal-awal sih gitu Iya, awal-awal Vlog KingG gimana KingG Udah sedih banget kayaknya di depannya Kayaknya dia ini Ki Memang kan dia ini ya Subscriber di Twitch-nya yang banyak Ki Jadi perbulan dia dapat masuk cuan Banyak Aduh Role-nya Ki, dia tuh mukanya Twitch di Eropa Ki Gerti gak? Ambasador, ambasador Jadi dia digaji terus Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Astaga, astaga Sudah Supaya itu pesel banget Aduh, kena panis Ya Tuhan Gue tau gak Ki mikirnya Apakah di akhir video ngasih aja Subscribe ke channel ini Supaya bisa ngalahin youtuber ini gitu Gue sampe mikirnya kayak gitu gitu Tapi gue takutnya drama Di Twitter nanti Kena lagi gue Aduh 30-60 Bahal banget Eh itu udah bagus Yang penting tuh Apa ya value yang lu dapatkan dari segitu Ya Tuhan Justru itu Mendingan 30-60 Karena kiranya bagus Jadi lu bisa ngapa-ngapain Bisa Kalau lu beli yang tanggung Kata gue nanti Gue takutnya lu kayak kecewa Waduh ibu koya Ini 100 deh Ini 100 deh Eh gak percaya Oh 170 tuh Wah hampir Menang dong Eh menang dong Eh PSU nya lu beri berapa Ki Apa? Berapa wat? Berapa wat? Eeeh 560 Gue pake fraktalion Fraktalion yang platinum Berapa jumuhnya? Platinum Juta seratus Berapa wat? Berapa wat? 560 Wat nya apa? 560 wat? Serius? 560 ya? Aduh Saga Serius 550 wat mungkin mahnya 560 Coba aja cari fraktal Oh iya ada Fraktal design Lu set Ki Ini bagus nih Ki Jadi udah Wah ini sampe 10 tahun gak aman tuh Lu kenal mic strip Lu kenal mic strip Aduh gak kena dong Dia nyalakanin gue Jadi mic 3 itu Adalah kakak kelasnya Faiz Dia pemain jean GG Jean terhebat Di Jakarta Mic 3 Belum-belum per... Enggak main online mungkin ya? Ya jarang ke Youtube Mic 3 Mic 3 Mic 3 Mic 3 Alfeb Oh iya Brat Rx660 tuh tdp nya tuh 120 eh eh lu harus ingat ki PSU lu tuh PSU udah bagus tuh cukup cukup 3060 tapi nabung nabung dulu nanti lu nyesel kalau beli selain yang itu serius gue ngomong nih gue ngomong serius beneran beneran gede banget lu aja Aduh lu tau nggak listrik gua tuh 1200 PA cukup lu tahu nggak ya Tuhan ya Tuhan cepat gue 900 hehehe beneran tapi tapi gue sendiri sih gue sendiri sih tapi gini lu harus ingat gini ya jadi TGA itu nggak bakal kerja maksimal kalau nggak nggak butuh maksimal gitu ngeri nggak jadi nggak mungkin 170 Watt constant gitu gue nggak mungkin bisa jalan-jalan kayak gitu mikirnya sih mikirnya gini Gimana caranya dapet duitnya Oke jangan bilang gue nggak bisa dapet duitnya gimana caranya dapet duitnya gue nih gue nih burah deh paling nih ya kalau gue bikin aja kalau jual merch gitu ya